Kabit Humas, Polda Maluku, Kombes Polisi Muhammad Rum Oherat mengatakan, tuntutan aksi pencepatan Kapolres Pulau Buru akan disampaikan ke Kapolda Irjen Polisi Ref Diadir. Kabit Humas, Polda Maluku, Kombes Polisi Muhammad Rum Oherat juga mengatakan, apabila anggota Polri yang terbukti melakukan perlindungan terhadap penambang emas ilegal di Gunung Botak akan ditidak tegas. Hal ini disampaikan Oherat setelah menerima beberapa poin tuntutan aksi demo mahasiswa pergerakan mahasiswa Kabupaten Buru di Gedung Kapolda Senin Pagi. Oherat mengatakan, tuntutan aksi demo terkait pencepatan Kapolres Pulau Buru AKBP Egya Kusumawit Jaya dan beberapa anak buah seperti Kasat Reskrim Ibtu Handri Dwi Ashar, Kasat Intel hingga Kapolsek Waipo Ibda Zainal akan disampaikan kepada Kapolda Maluku. Yang jelasnya komitmen daripada pimpinan Polda Maluku sampai saat ini bahwa penambang liar di Gunung Botak itu harus tidak ada, nihil, nol. Dan sampai sekarang kalau pun ada penambang liar di sana, insya Allah kita akan segera untuk menindai. Kemudian terkait dengan ada laporan bahwa dimungkinkan ada anggota yang terlibat atau berusaha untuk ikut mendegangnya sudah pasti kita akan mengambil langkah. Selama ini sudah beberapa dari anggota Kodres Buru atau anggota kepolisian yang ditugaskan di sana dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sudah kita proses, ada yang kita pindahkan, kita bebas tugaskan, bahkan ada juga yang sudah ditegak. Dan komitmen itu masih tetap kita laksanakan dan apabila ada anggota kita yang terbukti melakukan peranggaran di sana, maka tolonglah dilaporkan kepada kami, kami akan segera memproses yang bersangkutan, baik itu dari disiplin, ataukah memang itu ada terdapat unsur pidananya, maka tidak sekan-sekan untuk kita memproses pidananya. Sebelumnya, belasan mahasiswa yang tergabung dalam pimpinan wilayah pergerakan mahasiswa Kabupaten Buru ini melakukan long march dari Gong Perdamaian Dunia menuju gedung Kapolda, Maluku di Jalan Rejali, Kelurahan Batu Meja, Sirimau, Kota Ambon, Senin pagi. Mereka meminta Kapolda, Maluku, Irjen Polisi, Revdi, Adris, Segera mencobot Kapolres, Pulau Buru, AKPP, Egyaku, Sumawet, Maja, Kasatres, Krim, Ibtu, Handri, Dwi, Asar, Kasat, Indal, hingga Kapolsek, Waiapo, Ibda, Zainal. Desakan ini pun mengemuka setelah menilai kinerja Kapolres dan anak buahnya tengah membiarkan tambang emas di kawasan Gunung Boktak terbuka lebar bagi penambang ilegal. Terima kasih.